Setelah tim Delta Katolistiwa Kalimantan Barat siap hadapi Liga PSSI Zona Kalbar mendatang Persiapan ini telah digelar sejak 3 bulan terakhir dengan melaksanakan pemusatan latihan Manager tim Delta Katolistiwa Kalimantan Barat Wahyu Cundrik Pamungkas mengatakan Saat ini progres tim Delta Katolistiwa Kalbar telah melakukan pemusatan latihan Sejak 3 bulan terakhir setelah melakukan seleksi pemain selama 1 tahun di Kalimantan Barat Wahyu Cundrik Pamungkas menambahkan pelaksanaan Liga 3 masih menunggu kabar dari pihak PSSI Cundrik berharap tim Delta Katolistiwa Kalbar dapat tampil pada tingkat nasional Sehingga bisa sampai promosi ke Liga 2 serta mendapat juara Zona Kalbar Pada dasarnya kami tim Delta ini sudah melakukan seleksi pemain sejak setahun lebih Dari beberapa turnamen-turnamen yang ada di sekitar Pontianak dan Kalimantan Barat Kami pantau pemain yang memiliki potensi dan usia 2-2 sesuai dengan regulasi dari 3-3 Maka kami kumulkan dan sudah hampir 3 bulan ini kami melakukan pemusatan latihan Coach Delta Katolistiwa Kalimantan Barat Repa mengatakan Tim Delta Katolistiwa Kalbar terlihat semangat dalam menghadapi Liga 3 yang akan digelar nantinya Repa menambahkan untuk teknisnya terdapat sistem promosi regenerasi Sehingga mereka dapat berkompetisi saat latihan Kalau untuk progres saat ini saya lihat anak-anak yang saya jaga semangatnya Jadi untuk teknis dan mungkin ada beberapa pemain Kan kita kan masih ada sistem promosi regenerasi ya Dari pemain jadi biarkanlah mereka berkompetisi di dalam latihan Jadi bateri yang ada saat ini sudah lumayan lah Mungkin tinggal kita coba cari beberapa pemain posisi striker yang kita belum dapat Repa berharap tim Delta Katolistiwa Kalbar dapat mencapai target sebagai juara Tim meliputan TPRI melaporkan